Foto-foto ini merupakan karya para fotografer makro yang dipamerkan dalam hunting akbar makro Nusantara di Taman Punti Kayu, Palembang pada akhir pekan lalu. Pameran tahunan ini diselenggarakan oleh komunitas makrograpi Palembang sekaligus memperingati ulang tahun komunitas tersebut yang ke-9. Pameran ini menampilkan 50 karya hasil jepretan 23 fotografer. Objeknya mayoritas merupakan hewan-hewan kecil yang detail dan indah. Kegiatan ini juga mengajak anggotanya dan juga masyarakat umum untuk hunting foto bersama dan juga sharing session. Kegiatan hari ini ekshibisi makrograpi Palembang, jadi salah satu kerjasama dengan beberapa sponsor untuk melaksanakan. Sebenarnya ini ulang tahun makrograpi Palembang, ditambah dengan kegiatan hunting akbar nasional yang setiap tahunnya diselenggarakan di Indonesia. Terus kita adakan juga hari ini pameran foto-foto makrograpi. Fotografi makro merupakan jenri fotografi yang fokus pada objek berukuran kecil, contohnya serangga. Warna, bentuk, dan detail menjadi daya tarik dari hasil karya fotografi makro, sementara momen jadi tantangan bagi para fotografer. Kesabaran yang diuji, karena kan kita harus sabar, karena kalau kita, kalau kayak serangga yang hidup kita dekatin kan, kalau kita mendekatinnya gerasa gerusur, pasti terbang kan, objek nggak dapet. Terus juga kita terdidik buat bangun pagi, karena ada momen-momennya buat motret makro ini, terutama serangga kan. Harus pagi, kalau nggak pagi-pagi bener, kalau nggak sore-sore bener. Ada dua waktu itu, yang serangga-serangganya ya nggak terlalu gesit kan. Yang ketiga, ya kita paling nggak nambahin ilmu, nambahin pengetahuan ya tentang hewan-hewan ini, objek-objek ini. Untuk mencoba fotografi makro, tak harus menggunakan kamera profesional. Berbekal gawai pun, kita bisa mencoba fotografi makro, asalkan mengetahui teknis penggunaan fitur-fiturnya. Karya terbaik dari pameran ini akan dipamerkan dalam Hunting Akbar Makro Nusantara Tingkat Nasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.